Fakta baru kasus Kalideres satu korban sudah meninggal sejak 6 bulan lalu, disisiri dan disuapi susu. Fakta baru yang mengejutkan terungkap dari kasus penemuan mayat satu keluarga yang sudah membusuk di perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres Jakarta 10 November 2022. Fakta tersebut adalah bahwa salah satu dari empat orang yang ditemukan membusuk itu sudah meninggal sejak Mei 2022. Hal ini terungkap dari kesaksian petugas kooperasi yang datang ke rumah mereka Mei 2022 silam. Petugas kooperasi itu mendatangi rumah tersebut untuk proses menggadai ke rumah. Satu keluarga yang meninggal itu adalah pasangan suami istri Rudianto Gunawan dan Reni Margareta. Lalu anak mereka bernama Dian serta adik dari Rudianto bernama Budianto. Korban yang diduga sudah meninggal sejak Mei 2022 itu adalah Reni Margareta. Polisi mengatakan Reni Margareta diakini sudah meninggal sejak Mei 2022 atau 6 bulan sebelum keempat mayat ditemukan warga pada 10 November. Ini berarti Dian dan Budianto kerap disaksikan oleh warga masih beraktifitas pada periode 2-3 bulan sebelum ditemukan tewas. Sempat hidup bersama mayat dari orang tua dan saudara mereka. Dua jenazah itu diperlakukan seperti manusia yang masih hidup. Dian yang saat itu masih hidup bahkan masih memberikan susu hingga menyisiri rambut ibunya bernama Reni Margareta meski sudah dalam keadaan tak berjawa lagi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Henki Hariadi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya Jakarta Senin 21 November malam. Mengatakan hal itu diperoleh polisi dari keterangan petugas kooperasi yang datang ke rumahnya untuk proses menggadakan rumah pada Mei 2022 lalu. Setelah melihat kondisi Margareta yang tewas dan sudah membengkak, saksi menyampaikan kepada Dian. Namun Dian membantah keterangan saksi dan menyatakan jika ibunya itu masih hidup. Meski begitu, Henki tidak mau berspekulasi soal kasus tersebut. Termasuk soal apakah Dian memiliki kondisi kejiwaan tertentu karena menganggap ibunya masih hidup meski sudah meninggal dunia. Terima kasih telah menonton!